Kecelakaan bus menabrak truk pasir, lalu truk menabrak warung Pacelele ini terjadi di Jalan Raya Bukit Tinggi Medan, km 2, kawasan Lepaukungsi, Gadwi, kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Sabtu sore. Henry, salah seorang warga yang baru mengetahui kejadian dengan wajah cemas berlari ke arah truk yang rebah untuk memastikan kondisi temannya Safriyadi, pengemudi truk pasir yang mengalami kecelakaan. Beruntung pengemudi yang akrab di Sapa-Sap ini selamat. Begitu truk terbanting ke kiri dan rebah, ia langsung keluar dari pintu kiri. Sementara warga di sekitar lokasi langsung mengejar bus yang terlibat kecelakaan. Awalnya, warga menduga bus pariwisata akan melarikan diri karena saat kejadian, bus tersebut terus berjalan, tidak berhenti setelah menabrak truk dari belakang. Safriyadi, pengemudi truk menyebutkan, kejadian berawal saat truk dengan nomor polisi BM 8513MF yang ia bawa sedang mengangkut pasir dari Singkai menuju Biaro. Sesampai di tempat kejadian, ia mengurangi laju truk saat ada mobil di depannya, memberi tanda akan belok ke kanan. Sementara salah satu rombongan bus pariwisata Putra Padang Bolak Ekspres dengan nomor polisi BB7105JA yang mengangkut rombongan pelatihan karyawan BRI Padang Sidempuan sedang melaju kencang dari arah belakang truk. Beruntung saat kejadian, warung pecelali yang hancur ditabrak truk belum buka. Kanit Laka saat lantas pores Bukit Tinggi, Ibda Effendi menyebutkan, pengemudi bus pariwisata diduga tak sempat menginjak rem dan langsung menabrak bagian belakang truk. Akibatnya, bagian kiri depan bus sering sek. Rosman, sopir satu bus yang saat kejadian sedang duduk di bangku kiri, terjepit badan truk. Korban Rosman yang terjepit badan bus berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Korban mengalami patah tulang kaki, sedangkan truk dan bus dibawa ke kantor polisi untuk proses penyelidikan. Korban Rosman yang terjepit badan bus berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Kebetulan, sopir satunya sudah dibawa ke rumah sakit, mungkin mengalami patah tulang. Yang bus beriringan dengan mobil truk yang membawa pasir. Kebetulan, pas di bengkolan di Kading ini, pas menabrak ekor truk. Sehingga truk terjatuh dan terbalik. Dari Kabupaten Agam, Wahyu Sikumbang, Ainews melaporkan.